Selama puluhan tahun pemisah sebuah dusun di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat terisolasi dari pusat desa maupun kota akibat tidak adanya akses jalan untuk kendaraan. Untuk membawa orang sakit saja, warga harus mengangkut pasien dengan berjalan kaki karena tidak adanya akses untuk kendaraan. Namun setelah 50 tahun terisolir, kini akses jalan dusun Jenjing telah terbuka dengan gotong royong antara warga bersama dengan TNI. Seperti inilah suasana dusun Jenjing Desa Pandenaan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dusun yang terletak di wilayah utara Kabupaten Sumedang ini sudah terisolir selama puluhan tahun lamanya. Hanya ada satu akses jalan untuk keluar maupun masuk desa, itu pun harus ditempu dengan berjalan kaki karena berupa jalan setapak saja. Menurut salah seorang warga, tidak adanya akses jalan untuk kendaraan membuat warga kesulitan dalam beraktivitas. Bahkan dalam kondisi darurat, warga yang sakit terpaksa harus dipanggul dengan sarung dan berjalan kaki sejauh 5 km lebih menuju puskesmas terdekat di pusat desa. Namun sekarang setelah selama kurang lebih 50 tahun terisolir, akhirnya dusun Jenjing memiliki akses jalan yang dapat dilalui kendaraan motor. Warga dibantu aparat ini bahu-membahu membangun jalan yang sebelumnya jalan setapak, menjadi jalan dengan tambahan jembatan agar dapat dilalui kendaraan motor. Alhamdulillah Pak, sangat membantu, sangat membantu gitu. Yang tadinya jalan, apa namanya, motor juga nggak bisa masuk, sekarang bisa, mobil juga bisa. Sekarang, Alhamdulillah dengan adanya TMMD ini, sangat membantu, terutama dalam akses jalan gitu Pak. Dengan adanya TMMD ini, masyarakat sangat bersyukur, sangat bahagia, sudah terbangun jalan. Untuk dusun Jenjing, bisa dikarenakan dusun yang terisolir, karena akses jalan menuju ke sana hanya satu itu saja, yang nanti akan kita bangun ini. Sehingga akses masyarakat Jenjing, apabila mau ke wilayah pusat desa saja, dia harus melewati jalan setapak ini. Dan dengan dibangunnya ini, maka akses ini, kita semua berharap, baik dari Kodim, dari Pemerintah Kabupaten juga berharap, ini akan membuka akses, khususnya bagi untuk kemajuan perekonomian, karena masyarakat di dusun Jenjing rata-rata petani. Sementara itu, perbaikan jalan di dusun Jenjing merupakan bagian dari program TNI, yaitu TMMD atau Tentara Manunggal Membangun Desa. Dusun Jenjing dipilih karena telah terisolasi selama puluhan tahun lamanya. Jalan sepanjang 1,6 km, akses satu-satunya jalan yang sebelumnya tidak dapat dilalui kendaraan, kini dapat dilalui kendaraan minimal kendaraan motor. Pihak TNI berharap, dengan terbukanya akses bagi warga ini dapat membantu warga di saat keadaan darurat, serta memperlancar perekonomian warga yang berprofesi sebagai petani.